Alhamdulillah sobat youtube ada 294.784 KPM PKH yang aktif seluruh Indonesia akan segera cair bantuan sosial PKH nya pada awal bulan Mei 2021 besok Nah ke 294.000 KPM PKH ini merupakan KPM yang masuk dalam pencairan PKH tahap kedua termin ke delapan Nah info ini merupakan kabar gembira bagi sobat youtube semua yang menantikan bantuan PKH nya yang tidak kunjung cair dari akhir bulan Maret kemarin sampai hari ini Dan Alhamdulillah bantuan yang ditunggu-tunggu oleh KPM cair hari ini Bantuan apakah ini sobat youtube? Nah seperti apa informasi selengkapnya sobat youtube? Silahkan temukan jawabannya pada video saya kali ini Dan jangan di skip-skip videonya Tonton sampai habis supaya nantinya tidak menimbulkan gagal paham Silahkan disimak penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat youtube Salam sejahtera bagi kita semua Berjumpa kembali di channel guru curcol Yang selalu update informasi-informasi bantuan sosial Sobat youtube semua apa kabarnya hari ini Semoga sobat youtube semua dalam kondisi sehat Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya Dan juga semoga semuanya semakin sukses Amin Dan bagi sobat youtube yang baru menemukan channel ini Saya ucapkan selamat datang Dan silahkan untuk bergabung dengan ditekan dulu tombol subscribe nya Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Agar nanti sobat tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Baik sobat youtube kita lanjutkan pembahasannya Berdasarkan surat dari Kementerian Sosial Melalui Direktur Jaminan Sosial Keluarga Dengan nomor 319 Garis miring 3.4 Garis miring ot.01 Garis miring 04 Garis miring tahun 2021 Isinya tentang penetapan keluarga penerima manfaat Keluarga harapan Untuk tahap kedua Termin ke 8 tahun 2021 Tertanggal 28 April 2021 Yang pada intinya sobat youtube surat ini Menerangkan nama-nama dari KPM PKH Yang masuk dalam data bayar Termin ke 8 tahap kedua tahun 2021 Sesuai surat tersebut Daftar nama-nama KPM yang masuk ke dalam data bayar Sejumlah 294.784 KPM PKH aktif seluruh Indonesia Nama-nama KPM ini sobat youtube Merupakan nama-nama KPM yang kemarin Dana bantuan PKHnya belum cair Dari akhir Maret hingga hari ini Dan bantuan PKHnya ini akan disalurkan Pada awal Mei mendatang Jadi kita tunggu saja jadwalnya Yang jelas SK ini merupakan Jawaban bagi sobat youtube Yang kemarin mengira Bansos PKHnya sudah dihapus Atau sudah diblokir oleh pemerintah Nah mudah-mudahan saja Nama sobat youtube Masuk ke dalam data bayar Termin ke 8 Untuk tahap kedua tahun 2021 ini Amin Karena sobat youtube pada Termin ke 8 ini Jumlah penerimanya cukup besar sekali Dibandingkan dari Termin sebelumnya Yaitu Termin ke 7, ke 6, dan ke 5 Dan semoga saja nama sobat youtube Dapat masuk dalam pencairan PKH Termin ke 8 ini Apabila nama sobat youtube masuk ke dalam Termin ke 8 ini Tinggal menunggu hari saja pencairannya Biasanya Bansos PKHnya akan cair sekitar 1-2 minggu Setelah SK penetapan pencairan Sobat youtube Penerima pencairan PKH Untuk Termin yang ke 8 ini Juga ada KPM yang cair pada saat ini adalah Merupakan KPM yang telah dipalidasi Pada bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2021 kemarin Namanya telah keluar sebagai penerima PKH BPNT Yang sebelumnya sudah menerima kartu KKS Jadi ada 2 kategori Yang akan cair bantuan PKHnya sobat youtube Yang pertama itu adalah KPM yang sama sekali belum pernah mendapatkan kartu KKS Sehingga nantinya akan ada proses penyaluran kartu KKS Dan pembukaan buku rekening secara kolektif Sehingga proses penyalurannya masih menunggu Dan bagi sobat youtube yang namanya sudah lolos Menjadi anggota KPM PKH Nantinya langsung sudah bisa dicairkan Dana PKHnya akan langsung masuk ke rekening KPM Dan yang kedua KPM yang akan cair bantuannya Yaitu KPM yang sudah pernah memiliki KKS Seperti KKS BPNT Nah KPM ini juga akan cair bantuan PKHnya Amin Jadi bagi sobat youtube yang merasa pernah dipalidasi Silahkan ditanyakan kepada pendampingnya masing-masing Apakah namanya sudah lolos sebagai penerima PKH atau tidak Baik sobat youtube Kemudian ada informasi lainnya Mantap Alhamdulillah Bantuan yang ditunggu-tunggu oleh KPM cair hari ini Nah bantuan apakah ini sobat youtube Alhamdulillah pada hari ini Hari Jumat tanggal 30 April 2021 Sudah cair bantuan BST untuk DKI Jakarta Untuk tahap keempat Dan ini bagi KPM BST yang disalurkan bantuannya Lewat ATM Bank DKI ya sobat youtube Jadi benar ya sobat Kalau di akhir bulan April ini Bantuan BST Bank DKI Jakarta cair untuk yang pakai ATM Bank DKI Karena banyak sekali pemirsa yang menanyakan hal ini Dan ini kita lihat bukti fisiknya sobat youtube Kalau BST DKI sudah cair hari Jumat ini Dan kabar baiknya sobat youtube Bantuan BST ini bisa diperpanjang Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Atau Menko PMK Bapak Muhajir Ependi Beliau memberikan sinyal bahwa program bantuan sosial tunai Atau BST bisa diperpanjang Untuk diketahui sobat youtube Penyaluran BST direncanakan oleh pemerintah Atau kemensos Hanya berlangsung hingga bulan April 2021 saja Meskipun ada peluang diperpanjang Bantuan BST ini Hingga saat ini belum ada pembahasan Lebih lanjut dengan pihak terkait Nah perlu sobat ketahui Kemenko PMK bertugas Membidangi koordinasi Sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Di bidang pembangunan Pembangunan manusia dan kebudayaan Dan kementerian sosial atau kemensos Juga termasuk di dalamnya Jadi antara kemensos dan menko PMK Memang saling terkait Seperti itu ya sobat youtube Jadi peluang bantuan sosial tunai 300 ribu ini diperpanjang oleh pemerintah Memang ada ya sobat youtube Hal ini tergantung dari kementerian sosial saja Apakah akan mengusulkan bantuan sosial ini Diperpanjang atau tidak kepada kementerian keuangan Baik sobat youtube Demikian informasi dari saya mengenai Ada 294 ribu KPM PKH Aktif se-Indonesia Akan segera cair bantuan sosial PKH nya Pada awal bulan Mei 2021 ini Di termin ke-8 Dan alhamdulillah Ada bantuan yang ditunggu-tunggu oleh KPM Cair pada hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat Bagi kita semua Dan silahkan bagi sobat youtube yang belum subscribe Agar di subscribe dan berikan jempol like nya Dan silahkan berikan komentarnya Dan silahkan di share di media sosial sobat youtube Apabila informasi ini bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua